oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini di podcast saya selanjutnya ini ya yang ke 3 saya sudah kedatangan tamu dari metro yang namanya Didit jadi di kali ini kita mau bahas tentang kisah manis pahitnya Didit yang unik buat didengarkan oke siap 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 gue manggarnya abang misalnya abang bang 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 didit gimana bang malam gimana ya kalau perjalanan kisah cinta ini mau ngomongin cinta ya iya tentunya berat pasti gak cuma perempuan aja yang boleh ngomongin cinta laki-laki pun bisa ini yang gak diketahui pelawan kita ya jadi sebenarnya laki-laki juga tuh punya masalah dengan cinta dan kadang-kadang emang curhat-curhatan juga teman ya gak diketahui pelawan kita ya kita bongkar disini siap 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 kita tunjukkan kepada wanita bahwa laki-laki juga bisa curhat-curhatan ii ii oke bang gue pengen denger yang cerita yang kisah cintamu yang pahit dulu yang baik jangan sebut nama ya misalnya bunga apa namanya bunga diem gimana-gimana ada apa dengan bunga baliknya ketiga gue udah merasa kliknya semuanya awal-awal ketemu dimana dulu nih kalau ketemu kita waktu di SMA jadi tinggal Oh ada tinggal NOSPEC tentunya bukan nggak NOSPEC lebih dulu gua jago nih wuih teman buka olahraga woi bekel Bukannya diambil sama dia di SMA negeri satu kalau bukan bukan disitu yang lihat saya waktu main basket mungkin karena saya agak jago ya wuih agak jago di situ Hai waktu saya mau nembak tiga angka itu jangan lihat masuk dia tepuk tangan wuih buah kaki capek ujaga wis hehehe ya taunya bunga bunga diem nembak tiga angka aja masuk makanya kalau nembak saya ya pasti saya masuk juga nih makanya dari itu satu-satunya fans yang lain dari tepuk tangan setiap tangan setiap tangan selama ini enggak pernah ada yang tepuk tangan aku cari tahu tembanya itu enggak ada tingkat disitu wain ini dekat sama dia gue dekat jadilah dirinya dia setengah itu adik tingkat ya di tingkat tembak push teteber ngerira untuk dia mau oh ya mungkin tampangnya Mbak diterima terima enggak seberapa ini ya doangnya dianggap mungkin jailah posisi sejati kita sedia kalau enggak salah jatuhnya itu tanggal ulang juli-ulang juli tahun 2011 saya jadinya Oke bersemangin lah hehehe 9 tahun yang lalu SMA jadinya jadinya sejati-jadinya kita aku nih dulu waktu di sebelumnya Oh gua 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 nih orangnya kayak mana ya nggak bisa romantis nggak bisa sama sekali romantis aku sama dia ini jarang ketemu di satu sekolah meskipun satu sekolah tapi jangan ketemu saya tipen itu pemalu kalau sama kawan itu ya kalau malu-malu main-main sama anak cowok jadi di satu sekolah itu enggak ada yang tahu kalau karena bunga juga itu yang banyak banyak gitu Oh meninggal itu dengan bunga itu banyak fansnya lu pacaran sama dia tapi orang lain enggak ada yang tahu jangan-jangan dia ngakunya jomblo Nah itu tadi yang saya repot mau mau ngakunya jernya hehehehehehehehe Hai karena nggak ada yang tahu nggak ada yang bau terus nggak bisa romantis nih tapi dia saya sumpulnya Cipanya dulu ada nih yang dekatin sama dia nganterin dia pulang karena saya orang yang enggak mau nganterin coba cuman waktu jantar sama cowok lain kamu tahu nggak siapa pacar gua mau main-main wuhh enggak hidung aja hidungnya dipegang? ya tak gini aja udah takut ya itu posisinya di depan hidung ini apa? masuk di lubang ya? gimana gak takut lo? sepuluh ini sobek hidung nggak? dia udah takut wah pacar kamu tau bro iya ya udah besoknya nggak mau berkat oke udah siap-siap akhirnya dia tau kalau pacarnya kan padahal semua orang gak tau iya bener sekali barulah aku mulai disitu banyak yang tau nih tenar gue ngeri gak bang bang bunga soalnya banyak pengembara juga atau ases bukan dia? dulu pernah jabat ya? tapi gak jadi gak jadi kalau mau nyari orang yang siapa yang pernah mau jabat ketua OSIS tahun 2011 di SMA 1 Pekalongan tapi gak jadi hahaha 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 ini tuh bongo lulus nih tapi seharusnya kita masuk pacaran juga aku lulus dia kelas 3 sama saya aku bilang sama dia itu bakal seru sama dia gak mau buat main-main setelahnya udah cocok dengan keluarga disitu disitu saya janji saya mau cari kerja dulu ya semangat saya ini saya kumpulan disitu dia kelas 3 dia bilang sama lain Kak 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 terus aku setelah ini jangan punggin deh di kuliah kuliah di mana bahasa bahasa ngelaknya cepat aja kan dimana yang bagusnya saya bingung nih udah gimana kalau kuliah yang cepat itu setahu aku D3 ya D1 oh D1 saya mingin dia D3 aja ini saya kasih saran D3 aja gimana di kolini lah coba terus kita coba disana saya tanya semua kalau begini datang oh ini apa jurusan dia ambilnya peternakan alhamdulillah alhamdulillah hahaha gue kan luka ngarit juga waduh rasa kuliah tuh aku ngarit alhamdulillah yang dia keterima dia dapat dia siswa juga pintar enggak 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 nah disitu saya juga senang Alhamdulillah dia tak apa dari situ kita hubungannya agak jauh nih karena saya posnya di metro dia juga dalam jauh saya cuma bilangnya satu saya percaya semua orang tapi saya tak tahu saya nggak percaya saya percaya kan yang susah kalau oh iya RDR iya di sini saya nggak bisa kasih apa-apa cuma saya bisa kasihnya jamit 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 ngomongi tidih hahaha hahaha duh berat-berat lu ngomong ngasih jam nggak ngasih biaya kuliahnya ternyata lu kerja sejenak nggak biaya kuliah kalau karena saya jauh sama dia saya mungkin kan tau ini dia pasti nanti kalau kuliah dia sibuk saya cuma ngasih Ceng untuk biar dia bisa luangin waktu katanya enggak romantik ya mulai dari situ oke kasih handphone biar sering ngubungin saya ya enggak kalau ngapi kalau ngapi itu dia pas untuk nih yang punya ada komunikasi aja udah saya udah semuanya disitu bukannya jamnya hampir sama umir besok bersihnya sama saya beli sama ya kayak gini saya kasih cinta kalau enggak cerahnya ciki cinta itu sekali itu saya kasih Ceng biar dia waktu tahu waktu saya saya percaya dengan dia di satu tahun kita masih aman nih Oh setahun pertama ya setahun pertama kita masih aman-aman aja nah baru setelah lebih empat bulan itu saya meradakan yang beda kok kenapa kok kayak gini saya tanya nih semua tanda-tandanya waktu udah nggak ada lagi terus sering pulang malam dia mau main kemana itu nggak ngobrol saya tipenya saya enggak batu yang juga enggak yang penting jujur kalau aku ini kepercayaan tadi dia dari situ udah mulai saya langsung tanya-nya semua orangnya dia kok dia nomor kayak gitu kenapa terus kata kawan-kawan dia itu jadi lagi subuh subuh oke jamnya mungkin mati banget nah mungkin itu tadi ya udah setahun empat bulan loh kalau nggak dikanti baterai makanya jangka ada waktu buat kamu ganti baterainya harusnya tersendang bener sekali saya penasaran kalau tidak sudah dikanti baterai makanya saya benerlah mau nginep dengan kawan-kawan waaay di situ lah mulai ketahuan sidak sidak langsung bad waaah karkosannya nggak buat taunya itu waktu dia posisinya main kalau nggak salah hmm ke Artomoro Artomoro itu mana itu Bagi-bagi apa gimana mainnya jaman dulu kan Artomoro itu belum ada ACP aduh ketamanya di Ramayana oh Ramayana ya ketamanya di situ jebrek waaay dia lagi di Ramayana loh juga Ramayana juga ketemu ketemu dia lagi jalan sama cowok iya kedua saya sendirian sendirian setiap setiap ketanya ini wih siapa kawan 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 nggak bapak saya ini pikannya saya ini percaya sama kamu ini cuma kalau jangan sekali terus terus kamu tinggalkan aja ya di situ saya tinggal terus 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 kawan makan terus kamu di sebelahnya ngeliatin dan racut lorati ya racut lorati terus nyanyi nggak itu nggak ingin ku bunuh enggak atau kamu main basket coba main basket kamu bikin tripoin lagi dia terponel lagi cepet angin lagi sebenarnya bu peningin nangis yang lagunya bu yang sekarang-sekarang aku menangis sebenarnya hampir hampir menangis kenapa nggak jadi iya berusaha tegara berusaha berusaha positif berusaha saya mau lihat nih saya tinggal karena itu menangis tidak berair mata ya nggak berair mata ya nggak berair mata ya sakit tapi nggak berdarah gitu terus disitu saya pengen tahu nih kalau saya tinggal dia mau sama mana jalan sama itu apa yang tahu saya sehidupi temen itu kan jadi temen kan kalau temen itu kan jadi temen kan oh iya mungkin itu tadi tinggal nganti T sama D aja lah temen temen repot hehehe 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 mau lanjut CPR lagi disitu udah saya gini saya gini saya gini dia setelah selang itu baru satu hari dari dari di get itu setelah hari ngepon kak kamu marah kah enggak saya nggak marah kenapa saya enggak kenapa saya enggak kenapa saya enggak tapi sambil ngirin bawang enggak saya enggak marah enggak hehehe apa sama benar itu hehehe 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 disitu kamu marah saya bilangnya enggak ya saya kan udah percaya sama tadi tapi mainnya serius dan nggak ada yang buat main-main lagi mungkin disana dia harus coba dibodohin hehehe menjernya dia kan ya gitu iya bener ya bener sih pikirannya kayaknya hehehe karena terjadi beneran ya iya kan nggak apa bisa dibodohin kan iya 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 hehehe 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 aduh hehehe ee hatta kan П οποs juga dia nak pulian juga dan Tuhan disini saya cuma bekerja keras aja apa beresan kelasnya apa itu muli 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 iya muli di bang BCA bangunan botol campur aduan disitu saya kalah semuanya kalau ganteng kalau mapan yaudah saya bilangnya sama dia cuma tapi dia nampak gitu iya saya pacaran sama dia agak waktu nya agak lama sih berapa 2 jam 2 jam ya 1 menit lah cepat ya cemeng nada pampak 1 jam 2 jam baru katanya lama lu cuma bayangin loh nunggu disini 2 jam lama gak lama iya 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 kan saya gak tau lamanya lama seberapa sekitar 1 tahun lama banget dia baru bilang mungkin nih waktu itu itu selama setahun 4 bulan setahun kemudian itu gak ada menjadikan apa-apa itu enggak baik lagi setahun kemudian baru dia ngaku baru dia ngaku dia orang itu juga kakak tingkatnya juga kakak tingkatnya hobinya kakak tingkatnya jangan-jangan kakak tingkatnya pinter basket jadi jangan-jangan dia juga pemain basket terus membuat tripoin terus dia tepuk tangan juga di kampusnya memang hobinya sama orang yang main basket yang bisa tripoin kayaknya iya mungkin iya di situ ketahuan judah saya gak bisa untuk maksa kalau kamu tim sama dia disitu nih saya bunuhnya dia ini sebenarnya masih sayang sama saya gitu iya menurutmu menurutku terus menurut dia juga kebap kalau menurut sendiri bap ya kalian jangan kembali dia dia gak mau nih terus aku peningin kayak mana kamu kamu harus pilih aku ya saya enggak kamu pengen untuk jalan serius sama kamu loh kayak mana kan gak bisa dia pengen serius sama saya tapi dia jarang dengannya dengan orang lain kan gila kan poli adri namanya nah poli adri mungkin dudukannya mau dia emang kita gila tapi ini disitu emang gue cowok apaan nah kok kenyata kediri men berapa ya seribulah kok dia atau kok pilih aku disitu dia masih waktu itu kalau enggak salah dia bimbang terus berhati saya ya udah sama kamu aja udah ketinggalin dia mau aku aku waktu itu yang semua saya jalan-jalan sama dia nah dia kan kalau D3 itu berapa tahun tergantung oleh pintar tiga tahun selesai enggak tahu agak-agak kurang ya bisa lima tahun enggak enggak bolot-bolot amat bang tiga tahun selesai berjalan setahun satu tahun empat bulan sama setahun nah waktu dua tahun empat bulan tuh dapat hampir dia lulus nih kurang tiga tahun kurang dua bulan kalau caranya dia nih berjalan lagi disitu kok malah gak jauh lagi kenapa itu timbul tanda tanya padahal disitu aku dulu saya janji sama dia itu setelah lulus mungkin jarak 6 bulan 6 bulan sudah besok nikah rencana berarti kan kurang apat bulan lagi tuh ya kurang apat bulan lagi disitu dia beli rumah kok Kak kita udah apa gitu kok bisa kamu bilangnya kayaknya kayak mana jadi selama ini ini apa enggak enggak dibikin drama-drama gitu enggak 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 kok kamu kayak gitu terus udah enggak ini kasihan sama kamu kok kasihan kenapa kamu tuh baik baiknya kenapa kalimat-kalimat gombalnya nah itu tadi kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari aku nah itu tadi pak bener sekali emang gitu ngomongnya iya oh basi basi dari tahun dulu sampai sekarang masukin gitu aja ya pak bilang aja mau potos-potos gak usah bilang pantas mendapatkan yang lebih baik dari aku aku ini masih punya kekurangannya itu kita udahin aja ya bener sekali itu bilang aja mau potos susah banget berarti itu terus wah disitu kita udahin terus selang dia lulus tahun satu bulan kok jenny kah wah pas damn gila enggak itu 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 temen aja temen aja oke jangan nanti selesai oke hehehe hehehe saya tahu saya tahu itu mana dari kawan kalau kabar itu dia nikah kenapa tau-taunya itu mbaknya nabari itu mbaknya itu waktu itu tautnya mbak ayuknya itu dia pasaran sama saya hehehe dia mau beda saya tapi beneran saya udah lomba hehehe karena tadi kan sewaktu dia belum lulus dia udah bilang udah hari tadi kembaknya nede saya enggak tahu apa mbak ini renang kotaknya tadi dia mainan anak kecil pacarannya malu nikahnya marah main kurang greget gimana hehehe gila seberapa greget lo mainan sama anak kecil anak kecil kalau di kampungnya bangun lah ntar dulu bang kok saya nggak tanya dia mainan sama anak kecil itu main anak kecil anak kecil anak kecil kalau di sekirkan pas depan hehehe ini lagi tidur nanti iya kurang itu kan gak itu bener hehehe enggak kan dia ini ngundang nikah nih hehehe om maksud untuk kecelakaan nah itu tadi main anak kecil istilahmu loh bang hehehe anak kecil di bangunannya iya bangun aja oh iya kecelakaan iya kecelakaan iya kecelakaan juga aduh aku mungkin yaudah yaudah penggaunan gue itu dah berarti udah ngisi duluan iya iya udah ngisi terus nikah iya anak ketahuan emaknya kan bisa jadi di waktu itu sebenarnya setelah nikah jadi ngabarinnya ini kalau sebenarnya jengoknya sama saya kan gila tuh wah siram bensin loh bang nikah mau nikahnya sama lu tapi jadi ambil sama orang nah kayak namanya pusing gak ah gombal aja iya lah terus ya dia disitu enggak 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 asli gila bunga kamu gila bunga gila cumpah hehehe saya nyarga diri megang tangan kamu aja Enak iya lu kamu Methodnya sama orang dot não enak nikahnya sama gua leh makeup kalau di situ dia ini nikahnya sebenarnya dengan saya karena saya juga tuh ingin niatnya itu seriusan kalau udah kayaknya meskipun dia sekarang udah seka udah punya anak yang sering iya I'm sorry I'm sorry gue bukan enggak punya harga diri gue berapa Sampai sekarang dia nyesel nyesel apa keluarganya udah deket Hai mungkin belum jodoh-jodoh-jodoh sampai sekarang pun enggak nah apa itu udah biar di jalanin aja sama kehidupannya lu dengan kehidupan sekarang kan Apalagi sekarang udah makan kayak kayak gini kan rumah udah gedong walaupun masih hujang nggak sukses kantor dan punya berapa staf lu sekarang berapa karyawan biar dia nyesel gitu lu kalau nyari yang mapan doang nggak sabar sih sama gua dulu iya coba sabar enak disini kan gitu tempatnya dingin dan ada angin sepoi-sepoi salah lu Bung Bung nggak mau sabar salah lu Bung 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 ya iya sedih juga sih tapi apa bang kan udah benar tadi cara lu ketika emang dia sudah memilih pilihannya ya sudah menjalani saja itu pilihannya kamu ya harus komitmen dong menjaga harga diri tadi itu kan iya harus tetep dengan kewilihan gua Hai Dan jangan khawatir Bang wanita dulu kalau emang dia bilang kamu pantas menurutnya lebih baik dari aku ya udah Amin Amin Bang itu aja itu aja jadi move on kan Oke jadi itu tadi cerita sedih mudah-mudahan si bunganya nonton video ini dan sorry bunga lu enggak banget mau sesayang apa lu sama kawan gue ini kalau itu pilihan lu dan itu sudah lakuin ya jalan aja apa yang mau tanem itu yang lu tuai eh itu ya ya kayaknya apa yang mau tanem itu yang lu panen apa yang lukuin yaitu hasil dari apa kelakuan lu ya jangan aja udah gitu udah oke guys terima kasih udah nonton sampai habis podcast yang nggak layak ditonton untuk orang-orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye